selama 30 menit ke depan dalam kabar dunia. Kita awali informasi pertama. Setidaknya 5 orang meninggal dunia setelah ledakan gas terjadi di sebuah bangunan 5 lantai di kota Yevremov di Rusia pada selasa waktu setempat. Sementara itu, Angkatan Laut Ukraina menembakkan roket dari wilayah Maringka yang berdekatan dengan kota Donetsk yang dikuasai oleh Rusia. Piaul Rusia menegaskan operasi militer khusus dan penyerangan terhadap pasukan Ukraina dan juga fasilitas militer milik Ukraina terus dilanjutkan. Depot amunisi AFU diwujudkan. Kontak senjata kembali pecah di sejumlah wilayah di Ukraina. Bahkan seorang tentara Rusia dihujani peluru oleh pasukan Ukraina saat tengah bersembunyi di sebuah bangunan. Kita beralih ke kabar lainnya. Pemirsa Sediman asal Jepang menciptakan karya seni mengagumkan yang terinspirasi dari anggota tubuh manusia. Dua warga negara Indonesia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal dunia setelah tertimpa reruntuhan rumah mereka di Turki Selatan akibat gempa. Sesat lagi. Kembali lagi di kabar dunia. Pemirsa dua warga negara Indonesia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal dunia setelah tertimpa reruntuhan rumah mereka di Turki Selatan akibat gempa yang terjadi pada Senin dini hari lalu. Sampai malam ini jumlah korban jiwa di kedua negara tercatat lebih dari 13 ribu orang dengan hampir 50 ribu lainnya terluka. Upaya dramatis tim penyelamat berhasil menyelamatkan tiga anak dari reruntuhan bangunan di Jendari Surya. Sementara di Hatai Turki, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun berhasil diselamatkan setelah tertimbun selama dua hari. Seorang bayi yang baru dilahirkan selamat usai gempa mengguncang Surya dan Turki pada Senin kemarin. Saat bayi ditemukan, tali pusar masih melekat di tubuhnya. Namun sayangnya, sang ibu meninggal dunia usai melahirkan. Masih di kabar dunia, pebersa penduduk kota Beijing, China akhirnya dapat menonton film Marvel kembali untuk pertama kalinya sejak 4 tahun terakhir. Dan kabar tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Primal Fernia, mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.